Pemirsa, kita tentu tahu, jika di penghujung tahun 2023 lalu, masyarakat tanah air dihebohkan dengan demam kromboloni. Jajanan berbentuk melingkar dengan isian dan topping tertentu ini, diburu hingga antrian mengular di berbagai toko kue. Sebenarnya, dari manakah kromboloni berasal? Jawabannya adalah New York, Amerika Serikat. Kromboloni diciptakan oleh Chef Scotio pada tahun 2022. Kromboloni pertama dijual di toko dan kafe miliknya, yakni Lafayette Grand Cafe & Bakery. Konsep kromboloni sendiri melibatkan perpaduan antara kuesong dan bomboloni. Kuesong adalah pastry dari Perancis dengan tekstur adonan berlayar. Sementara bomboloni adalah donat dari Amerika dengan bentuk bulat dan tidak berlubang, dengan isian tertentu, bisa selai, coklat, pasta, atau lainnya. Namun di tengah viralnya dessert kromboloni ini, pernahkah terpikir berapa kandungan kalori yang ada di dalamnya? Berapa porsi yang boleh disantam agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan di kemudian hari? Bersama dokter Gizi Klinik, hidup sehat akan menjelaskannya untuk pemirsa di rumah. Nah, pemirsa lagi hujan-hujan kayak gini cuacanya enak banget kalau kita sarapan pakai kue yang lagi viral nih, kromboloni, waduh rasanya coklat lagi. Tadi kan kita udah lihat ya pemirsa liputannya. Ini sangat ngetren nih, saya mau coba sekarang. Eh, Zee, bentar dulu. Kamu pagi-pagi udah makan yang kayak gitu aja. Kamu tahu nggak sih sebenernya? Kenapa, Sel? Ini kan lagi viral, aku pengen cobain. Meskipun viral ya, Zee, ya. Dan juga pemirsa, saya mau kasih tahu isi dari kromboloni ini bisa lihat nih. Apa tuh? Nih. Enak kan coklat, Sel? Coklat tapi kamu tahu nggak kalorinya berapa? Nih, lihat ya pemirsa. Wah. Emang berapa sel kalorinya itu? Aku nggak boleh makan sampai. Nah, karena membahas kalori, kalau sayang bahas kayaknya kurang abdul deh pemirsa. Langsung saja ya, di tengah kita sudah ada dokter Ali Gizi Klinik. Ada dokter, dia ada seganda. Halo. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, Zee. Ini kayaknya udah pernah nggak sabar ya, pengen nicipin ya. Tapi kalorinya berapa sih, dok? Ini pernah saran deh. Zee-Zee nih terutama biar nggak makan. Aku pengen cobain, tapi kata Selnya tadi kalorinya tuh sangat banyak. Ini fakta atau mitos nih, dok? Ini dok, fakta atau mitos sebenarnya konsumsi satu buah kromboloni ini sama dengan satu piring nasi? Itu adalah fakta, guys. Wow. Bahkan, bahkan. Bahkan sebenarnya tidak hanya satu piring nasi. Bisa dua atau tiga porsi nasi. Wow. Waduh, nggak jadi besar. Makan ya dok ya. Kalau gitu, nggak jadi, kalau gitu. Itu berarti, berarti ya dokter ya, kalau misalkan kita udah makan sepiring nasi dan juga satu kue kromboloni ini, kita berarti asupan kalorinya double-double, dok? Double-double dan istinya pasti ini kan lebih kepada gula ya, karbohidrat ya. Kita mau bedah dulu nggak nih kalorinya? Boleh, berapa-berapa nih. Aduh, ya kalau kita ngomongin kromboloni yang lagi hits ini, kalau kita ngomongin tanpa isinya aja. Ya, akan biar benar-benar, dia kan kombinasi tadi ya, pastry dan donat. Gitu kan kromboloni. Nah, jadi kalau kita ngomongin isinya doang per 100 gram. Saya sampai searching-searching per 100 gram, polosan aja nih pemirsa, tanpa filling, tanpa topping, itu per 100 gramnya bisa kira-kira 400 kalori. Per 100 gram. Ini kan nggak mungkin 100 gram, ini lebih. Ini yang pas saya pegangin mungkin sekitar 150. Jadi kalau kita makan polosan aja, mungkin 400-500. Bayangin nggak kalau ada isinya? Nih, isinya apa tadi? Saya lihat pengen makan yang isinya? Coklat. Kalau kamu suka yang? Keju. Jadi makin-makin nambah lagi pemirsa dengan filling tersebut. Jadi mungkin bisa 600-an loh kalorinya. Ini kan dibikinnya pakai tepung terigu nih dok. Nah, kalau misalkan kita bikinnya pakai tepung terigu itu diganti dengan tepung gluten, itu katanya kalorinya, tanpa gluten maksud saya, itu katanya kalorinya bisa lebih sedikit daripada dengan menggunakan tepung terigu. Itu fakta atau mitos dokter? Itu adalah fakta. Jadi lumayan, misalnya nih pemirsa pengen yang kreatif ya, yang suka baking di rumah gitu kan, omong ganti deh dengan tepung yang non-gluten gitu kan. Berarti kan tidak pakai terigu, kita bisa pakai tepung yang lain gitu ya penggantinya. Memang kalori per 100 gram dari tepung non-terigu tadi lebih kecil, ya tapi nggak terlalu berbeda bermakna. Ya jadi paling proporsi tadi bedanya cuma 50 kalori guys. Wow. Ya, 50 kalori doang pemirsa bedanya. Jadi tetap tinggi. Tetap tinggi berarti tetap harus dijaga ya dok? Betul sekali. Tapi kan selama ini kan kerombol ini terbuatnya dari tepung terigu ya dok ya. Betul, betul. Nah tepung terigu ini sebenarnya fakta atau mitos, kalau kita makan tepung terigu itu kayak diserapnya itu lama di tubuh dok. Dan ini bisa buat berat badan, saya lihat meningkat. Nah itu fakta atau mitos sebenarnya sih dok? Oke, itu sebenarnya adalah mitos dan fakta. Nah, bingung pasti ya. Bingung banget. Kalau saya ngomong sendiri yang pertama, pernyataan pertama yang tepung terigu itu susah diserap, justru dengan namanya tepung-tepungan itu cepat sekali diserap tubuh. Sehingga meningkatkan gula darah kita juga cepat. Nah, akhirnya apa? Begitu kita cepat naik gula darah, badan akan ngerasa minta lagi. Jadi pada saat kita naik nih gula darah, kita makan tepung-tepungan ya. Gula darah naik, nah sama tubuh ada dikeluarkan namanya hormon insulin. Insulin kalau dikeluarin, terus kemudian dia ngambil si gula itu masukin ke sel. Jadi kita ngerasa minta lagi. Akhirnya apa? Ya kita nambah. Jadi kalau dari ini pertama, dia tidak justru tepung terigu itu mudah sekali diserap. Dan tadi karena kalorinya tinggi, ya dia tetap bisa menimbulkan obesitas. Itu yang bahaya. Karena biasanya ya, gula sendiri menimbulkan efek nagih. Ya kan? Jadi biasanya yang demen makan pastry, yang manis-manis seperti itu akan minta terus. Nyari lagi, nyari lagi. Karena ada sifat adik sih. Oke, kayak gitu sebenarnya dok ya. Tapi sebenarnya ada kelarangan gak sih? Maksudnya orang-orang dengan penyakit seperti apa yang memang harus sangat-sangat menghindari kerombolan ini. Tapi ditahan dulu ya dok. Karena usah jeda, Pak Mirsa. Hidup saya akan kembali untuk Anda. Pertama, granola. Biasanya granola dikombinasikan dengan kacang, madu, serta pemanis tambahan lainnya. Hal inilah yang meningkatkan kandungan gula dan kalori pada granola. Kedua, susu coklat. Setiap 100 gram susu coklat mengandung 83 kalori, serta gula 9,54 gram. Ketiga, saus spaghetti. Seperti, sejumlah merek saus spaghetti memiliki tambahan gula di dalamnya. Keempat, jus buah. Jus buah yang ditambahkan dengan gula tambahan memiliki kadar gula yang sama dengan minuman bersoda. Kelima, yogurt. 245 gram yogurt rendah lemak dapat mengandung lebih dari 45 gram gula. Kenam, buah kering. Misalnya saja, segenggam buah cranberry kering mengandung sekitar 27 gram gula tambahan di dalamnya. Terakhir, minuman bersoda. Melansir data dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, satu gelas minuman soda. Terdapat 33 gram gula di dalamnya.